Bagaimana semua ini akan berlanjut? Kira-kira pertanyaan seperti itulah yang ada di benak para penggemar murder drones Yang makin lama makin penasaran apakah ini semua berlanjut atau stop sampai disini Topik ini sering jadi bahan pertimbangan buat kita semua Tentu saja masih ada beberapa hal, teori, bahkan gambaran, kemungkinan yang bisa terjadi untuk spin off ataupun season 2 murder drones Yang tidak mungkin untuk kalian lewatkan Halo semuanya kembali lagi di channel Zagibos Riga 2 Oke jadi kita semua tentu mengetahui bagaimana nasib serial murder drones yang kini akhirnya menyandang status final series dan end series Hanya untuk sementara sampai setidaknya ada kabar baru yang datang dari layang Vickers untuk para penggemar Jelas ini bukan akhir dari segalanya karena kita mengetahui clue yang sengaja ada untuk next season Lebih banyak teori yang masuk akal jelas jadi perbincangan kita kali ini Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian mau rebahan Rebahan aja dulu, abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktor yang menerus mengenai game horror lainnya Setelah langsung aja, check it out Sudah ada beberapa serial yang diproduksi oleh Glitch Production yang statusnya kini telah tamat Misalnya seperti Sunset Paradise, Meta Runner, dan sekarang Murder Drones Dan ketiga itu jelas yang memiliki kualitas paling bagus adalah Murder Drones Dari segi cerita, eksekusi animasi, ataupun rahasia detail yang selalu melibatkan penggemar sejauh ini Maka dari itu akan sangat sayang jika Murder Drones tamat begitu aja Dengan meninggalkan para penggemarnya yang udah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu Bagi kita juga tentu paham ada yang namanya pertemuan, ada juga yang namanya perpisahan Tapi dengan segudang cut yang dirasa gantung itulah yang membuat fans mikir kalau ini belum usai Kita tahu kalau ada beberapa kandidat Murder Drones akan dibuat menjadi seperti apa ke depannya Seperti season 2 kah, movie kah, atau hanya sekedar novel bergambar Tapi karena pasar terbesar mereka adalah di Youtube Maka season 2 paling mungkin terjadi dan tayang di Youtube Gue gak mau bahas omong kosong ini terlalu lama karena minimnya informasi yang kita tahu Untuk itulah gue kembali menggali berbagai media untuk melakukan ceknya spekulasi Seberapa besar season 2 akan tayang Ada banyak video yang membahas serupa di Youtube tentunya dengan spekulasi berbeda Bahkan asumsi alur yang berbeda pula Alasan quote pertama kenapa season 2 akan hadir adalah popularitas series yang tinggi Kita tahu bagaimana jika sebuah serial baik game maupun film yang sedang ramai Akan membawa banyak profit bagi kreator atau produser Jika season 2 ada, Lion Vickers dan Glitch Production bisa lebih banyak menjual merchandise, buku, atau furniture yang berkaitan dengan season 2 Potensi untuk jauh lebih populer daripada sekarang juga jadi pertimbangan yang gue rasa lagi dirunding di dalam kantor Glitch Production Tapi akan ada sesuatu yang bikin semuanya tampak berbeda Yaitu murder drones jadi sapi perah Jika kreator telah terpikat dengan uang yang dihasilkan dari karyanya Kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas Mudahnya murder drones bisa dimilking ketika ide cerita stuck di satu tempat Jelas kita gak mau hal itu terjadi bukan? Ketika hal itu terjadi, jelas yang terjadi adalah protes dari para fans Next yang jelas akan kita bahas adalah bentuk atau format kelanjutan murder drones Kalian tahu kalau ada beberapa kandidat format yang kita tahu setelah season 2 Ada movie, spin-off episode, ataupun novel bergambar Tapi bagaimana jika gue bilang ada satu format lagi yang kemungkinan hadirnya hampir 100% Untuk tahu itu, coba kalian lihat sesuatu dari scene yang satu ini Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh? Kalau kalian jeli, jelas kalian akan melihat sesuatu yang dirasa janggal Yaitu ketika Anne melempar sebuah kertas bergambar kepada V Dan Anne juga memperlihatkan buku tentang bagaimana caranya menggambar manga Ya, manga Gue gak tahu ya apakah hal ini mengartikan sesuatu seperti V yang suka menggambar atau semacamnya Namun jika bukan hal itu, maka penjelasannya adalah kemungkinan scene ini memberikan clue Kalau kisah murder drones selanjutnya akan hadir dalam bentuk manga Format yang mungkin tidak begitu kalian suka Tapi masih lebih baik daripada hanya sekedar novel atau semacamnya Setidaknya gue menyadari kalau ini adalah clue untuk lanjutan cerita murder drones Hal yang sama juga pernah terjadi untuk serial glitch production lainnya yang bernama Meta Runner Nah, kurang lebih akan seperti itu Hanya saja ini versi murder drones Tapi bisa jadi itu bukan clue untuk format selanjutnya cerita murder drones Dan juga jika memang jadi berlanjut dalam bentuk manga Bukan berarti menutup kemungkinan akan potensi sesedua murder drones yang akan diproduksi Semua itu bisa terjadi kok Clue selanjutnya bisa kita dapatkan di toko merchandise murder drones Lebih tepatnya produk tentang sticker ini Disana bertuliskan murder drones sticker packs 1 Yang dimana sticker pack itu berisikan karakter murder drones yang kita tahu selama satu season ini Maka akan ada saja kemungkinan untuk produk murder drones sticker packs 2 Yang menyiratkan karakter-karakternya untuk murder drones di season 2 Yang sekaligus memberikan fakta bahwa ada lebih banyak karakter yang belum kita ketahui Dan direncanakan hadir entah di manga ataupun season 2 Ya tapi juga bisa berarti lain sih Misalnya seperti itu hanya produk pertama dan produk kedua masih menjual karakter yang sama dengan gaya atau pose berbeda Who knows Mungkin cerita selanjutnya bisa mengikuti beberapa serial murder drones karya penggemar Ini bukan sekedar karya penggemar biasa Karena banyak dari kalian juga yang menyarankannya Dan gue akui kualitas animasinya hampir setara dengan serial resmi Kreator yang membuatnya bernama Animate Attack Ada beberapa teaser trailer yang dia buat seperti misalnya pada video ini Oh iya namanya seri saya sendiri adalah murder drones in security Disana kita akan melihat pemimpin dari sebuah instansi entah GC Jensen ataupun Perserikatan Perdamaian Antariksa Memberikan perintah secara tegas TV tabung perlahan merubah screennya menjadi error Dengan beberapa murder drones yang fatal error alias tewas Karakter baru disini bukan lagi Uzi Melainkan drone biasa yang mungkin melihat pertarungan antara manusia dengan drones di bumi Sekian tahun sebelum kejadian murder drones season 1 Ini adalah contoh spin off Kita melihat dari sudut pandang berbeda namun masih dalam konteks yang sama Konflik yang sama tapi isinya berbeda Lagipula kita ingin lebih tahu bukan bagaimana keadaan di bumi sebelum latar berganti ke Cooper 9 Itu akan sangat membantu kedalaman lore dari serial murder drones Ada beberapa video lainnya yang dibuat oleh Animate A Thing tentang murder drones Dan dia merencanakan serisnya akan dimulai pada tahun 2025 Tentunya dengan begitu banyak persiapan sehingga jika Lion Vickers mengetahui hal ini Dia bisa menggandeng kreator untuk kembali melanjutkan serial murder drones Jika low glitch production gak bisa bekerja sama dengan banyaknya proyek yang juga sedang dikerjakan sekarang Sedikit visual untuk video lainnya dari kreator Animate A Thing Video kali ini berjudul Unexpected Yang memperlihatkan latar berada di sebuah lorong di tempat penelitian mungkin atau semacamnya Dan muncul Anne dengan gaya yang lebih menyeramkan Lebih sangar dan lebih brutal Meskipun kita tahu kalau Anne itu sebenarnya adalah pelawak Disini kita dapat melihat bagaimana jadinya jika Anne dalam mode serius Meski begitu ini bukan kanon dan hanya buatan penggemar Yang kebetulan ramai dan didukung komunitas murder drones itu sendiri Gue harap dengan ini sang kreator yaitu Lion Vickers ada niatan lebih untuk terus melanjutkan story murder drones Tidak hanya dalam bentuk komik tapi bisa juga dalam bentuk season baru atau spin off baru Yang juga gue berharap kalau hubungan kerja antara Lion Vickers dengan Glitch Production tidak usai sampai disini Di akhir ini gue hanya ingin menanyakan sesuatu Kalian bisa lihat di credit scene dimana muncul beberapa kali scene Uzi dan yang lain sedang bersenang-senang Disana mata Uzi tidak ada campuran warna kuning Hanya ungu saja Apakah mungkin Uzi bisa menyembunyikan mata kuningnya Gue rasa itu permanen dan itu bisa kita lihat di post credit scene juga Gue belum menemukan penjelasannya dan jika kalian tahu kita bisa berdiskusi di kolom komentar Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat sama gue Zakian Bye Sampai jumpa di video selanjutnya